Tim resmu Polresta Besumarang menangkap 8 dari 11 pelaku penyerangan di Ruko Dargo, Sumarang, Timur. Polresta Besumarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, dari penyidikan motif penyerangan tersebut dilatak belakang salah satu pelaku yang tersinggung di pelototi korban. Kemudian pelaku memanggil 9 temannya yang datang dengan mempawa senjata tajam dan melakukan penyerangan. 3 dari 8 pelaku yang berhasil ditangkap berperan melakukan pembacokan terhadap korban. Dalam penyerangan tersebut, 5 orang mengalami luka bacok. Dua diantaranya dirujuk ke RSPUP Dr. Karyadi, Sumarang. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan dua senjata tajam. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Keluarga terduga teroris AW, warga Cetis Jogopaten Pandowo Harjo Sleman, mengaku tidak menyangka jika salah satu anggota keluarga mereka berurusan dengan Densus 88 anti-teror. Adik terduga teroris yang tinggal serumah dengan AW, Uki Sep Trianto, menjelaskan. Kesehariannya, AW disibukan dengan kegiatan mencari nafkah sebagai pengumuli ojek online. Namun demikian, kegiatan-kegiatan di kampungnya masih sering diikuti. Komunikasi dengan tetangga maupun dengan keluarga. Di rumah keluarga yang berbatasan dengan kalurahan Dono Harjo ngaglik Sleman itu, AW dan adik-adiknya bergantian memenuhi kebutuhan rumah. Sedangkan ibu AW dalam keadaan sakit. AW tinggal bersama ibu, adik perempuan, dan adik laki-lakinya yang juga sudah berkeluarga. Dengan penangkapan yang dilakukan Densus 88, keluarga sangat terkejut. Karena tidak pernah mengetahui apa yang selama ini dilakukan oleh AW. Seekor hiu tutul seberat 2 ton dan panjang 6,5 meter. Ditemukan terdampar dalam kondisi mati di pantai suhuk bumi. Hiu ditemukan pertama kali oleh warga sekitar saat sedang memancing. Dan sempat menjadi tontonan warga sekitar. Hiu diperkirakan sudah mati saat berada di tengah laut dan tidak ditemukan luka-luka pada tubuhnya. Karena gelombang di laut pantai selatan cukup tinggi, hiu tutul tersebut kembali terbawa arus ke tengah laut.